selamat datang kembali ke channel sona forex di seperti apa kondisinya sampai dengan sore hari ini langsung aja kita lihat dan tentunya saya akan membahas juga untuk data Kalender Ekonomi yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar Oke nggak lama-lama langsung aja kita bahas check it out Oke untuk jadwal Kalender Ekonomi malam ini pukul 19.30 dimana ada data Core Retail Sales kemudian ada Empire State Manufacturing Index dan retail sales kita akan membahas satu-satu yang pertama ada data Core Retail Sales month-over-month dimana dari angka previousnya adalah 0,3% forecastnya 0,5% jadi diprediksikan ada kenaikan sebesar 0,5% ketika nanti aktualnya menghasilkan angka sesuai dengan forecast ya naik diatas forecast sebesar 0,5% atau diatasnya maka akan berdampak terhadap indeks dolar akan bergerak naik dan tentunya positif untuk indeks dolar tapi sebaliknya kalau angka aktualnya menghasilkan angka di bawah forecast maka disitu akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kelemahan kemudian ada Empire State Manufacturing Index angkanya disini dari minus 20,9% ada kenaikan sebesar minus 5,2% dan ketika aktualnya sesuai dengan forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu yang diprediksikan dan retail sales month over month disini ada penurunan ya dari 0,6% turun menjadi 0,4% predisinya ada penurunan 0,4% jadi kalau aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 0,4% atau di bawahnya maka akan melemahkan indeks dolar secara keseluruhan seperti itu dan dengan posisi seperti ini kalau memang ada timpang tinggi ya antara dua data menunjukkan positif terhadap indeks dolar dan satu retail sales menunjukkan negatif terhadap indeks dolar ya tentunya predisinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan selain daripada itu juga posisi saat ini ya kalau kita membahas XLUSD dorongan bulis masih terjadi ya karena adanya geopolitik yang makin memanas ditambah lagi ada serangan Iran terhadap Israel ya tapi posisinya kalau saya lihat dan saya membaca dimana Israel masih belum melakukan balasan serangan kepada Iran dan pihak Amerika Serikat juga masih dalam posisi netral ya tidak ada rencana melakukan serangan atau apapun sampai dengan saat ini tapi secara keseluruhan posisinya saat ini masih memanas intinya seperti itu jadi besar kemungkinan memang XLUSD masih safe haven jadi dorongan bulisnya masih cukup terasa dan nanti kita akan coba lihat secara teknikal ya dengan posisi hari Jumat kemarin penurunannya yang cukup signifikan dari aksi jual dari para investor atau pelaku pasar oke sekarang kita lihat dulu untuk indeks dolar check it out oke untuk indeks dolar posisi sampai dengan sore hari ini ya di hari Senin besar kemungkinan ya ini untuk time frame pajam terlihat targetnya masih sesuai berada di area 50% ya dari penurunan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa menuju area 105.3 dan ketika posisi ini terlihat ada koreksi menuju 50% ya tentunya akan berdampak terhadap XLUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih memiliki kecenderungan bulis selain daripada safe haven ininya seperti itu tapi apakah ini akan mendorong kuat menuju area 50% dan kita lihat secara volume perdagangan memang tidak terlalu besar ya lebih stabil sih kalau saya melihatnya ya bahkan penurunan terakhir karena disini ada inside bar candle yang terbentuk di hari Jumat pukul 19.00 sampai pergantian jam 23.00 di hari Jumat dimana candle terakhir disini low nya itu ada berada di posisi ini ya coba kita lihat ini ada di area 105.50 dan disini tadi pagi 105.49 jadi kan lebih rendah ya artinya area saat ini kalau saya lihat memang menunggu batas ini di breakout dulu sih nah ini adalah area batas breakout ya seperti ini jadi kalau posisi di 105.49 kalau kita lihat di time frame 1 jam nah ini kan polanya membentuk area compression ya nah area compression seperti ini ya dimana supply demand yang kecil-kecil ini atau resistant support ini kan ditembus semua ya jadi bergerak candle kecil-kecil ini ada area compression ini rawan akan disapu bersih oleh pergerakan impulsif baik bulis ataupun bearish tapi kalau ini kan kecenderungannya dia membentuk compression yang kecil-kecil ya jadi ini akan rawan jadi secara keseluruhan saya melihat indeks dolar ini masih memiliki potensi bulis yang sangat kuat gitu jadi kalau ada memungkinkan dia break di bawah 105.49 maka kuat menuju ke area zona pantau di 50% tapi kalau nanti dia breakout di atas strong high daily di atas ini ya tentunya indeks dolar akan kembali lagi menguat ya ini gambarannya jadi secara keseluruhan potensi untuk indeks dolar di malam hari ini masih memiliki kecenderungan bulis secara keseluruhan seperti itu targetnya sampai berapa kenaikannya nah di weekly sudah saya bahas ini ada target saya masukkan ya sebentar di time frame 1 jam udah bisa lihat disini itu targetnya ada di 106.295 ini target kenaikannya bentar saya perpanjang dulu area nya oke nah disitu ya di 106.29 ini target ke atas ya ketika market indeks dolar berhasil breakout close di atas 105.76 maka akan melanjutkan kenaikannya di level 106.29 jadi pandangan saya ketika potensi dia keluar dari area breakout di atas 105.2 jam berarti menunjukkan aktivitas bulis untuk indeks dolar maka XOUSD masih dalam tekanan seller harusnya seperti itu secara teknikal selama safe haven ini kalau masih sangat kuat ya dia akan bergerak konsolidasi sesuai yang saya sampaikan di weekly analisa sekarang kita akan lihat untuk XOUSD ya di time frame 4 jam seperti apa peluangnya untuk malam hari ini oke kita lihat dulu ya secara keseluruhan tekanan bulis tadi pagi ada dorongan yang sangat signifikan ya sampai level 2372.99 pasca serangan Israel sorry Iran ke Israel ya yang sangat signifikan dan kenaikan tersebut berada dalam range 28.75 dolar per troion dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan kalau saya perhatikan hike terakhir di akhir sesi penutupan kan berada di 2373.27 coba kita lihat 73.275 dan disini 990 ya jadi sudah keluar daripada 72 oke masih dalam area oke masih dalam area ini range nya ya masih di dalam area inside bar candle yang berada dalam area kisaran 2373.27 sampai dengan 2333.88 jadi belum keluar daripada area tersebut bahkan imbalance berdekatan dengan 50% juga belum berhasil di breakout jadi memungkinkan masih di dalam area inside bar candle di time frame 4 jam ini kalau posisinya masih seperti ini naik turun dalam range ini kalau saya pribadi saya lebih baik wait and see ya nih sampai menunggu pola dimana ada keluar daripada jalur area inside bar candle baik di atas 2373.27 saya lebih baik akan standby menuju area 50% untuk pemantuan area di sini ya di area imbalance atau di 2333.86 break area tersebut maka saya akan standby kurang lebih di area sini gitu ya coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam kita lihat ya momentumnya seperti itu ya memang saya standby di area imbalance sebenarnya ini tadi sudah mendekati ya di wilayah area ini di imbalance tersebut di 2373.27 tapi kan memang di situ posisinya sangat volatile ya naik mungkin di sini pastinya di time frame kecil ada konfirmasi dan dia sekarang sedang dalam progres penurunan tapi biasanya kalau ini membentuk impulsif ini membentuk korektif ABC baru dia bergerak turun kembali jadi sementara ini saya gambarkan seperti ini ya nah ini wave A ini wave B ataupun dia menuju wave ke C ya correction wave dari impulsif beris nah korektifnya impulsif beris ini menuju wave A B C baru dia bergerak bulis kembali itu sih potensinya dan tetap saya akan pantau dulu sekali lagi di area imbalance ya di area tersebut atau level 2400 mendekati area sini yang kedua saya akan menunggu dia meliquiditi di bawah area sell liquidity ya di sini 2318.74 ya syukur-syukur kalau pergerakannya kuat menuju area order block ya di sini ya saya pantau dulu nantinya kita tandain dulu zonanya di sini kurang lebih di area 2312.13 sampai dengan 2304.10 ini ada area order block jadi saya pantau di sini di level area ini kalau nanti ada potensi buli singgolfing ataupun buli spin bar 3 inside up saya akan buy tentunya targetnya minimal sampai dengan imbalance aja sampai area tersebut ya jadi seperti itu kalau selama masih bergerak dalam konsolidasi area inside bar saya akan wet and see dulu intinya seperti itu ya ini adalah area inside bar candle area kalau bagi saya adalah saya wet and see saya tunggu dia breakout baik di atas area 2372.990 menuju imbalance area dan saya pantau di sini atau saya akan buy di area order block time frame 1 jam di posisi 2312.13 sampai dengan 2304.10 oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat analisa XAUUSD secara keseluruhan menurut saya dari news mempredisikan indeks dolar menguat dan secara teknikal juga indeks dolar masih posisinya pergerakannya masih bulis dan XAUUSD memang harusnya dia bergerak turun tapi pasca terjadinya kondisi geopolitik yang saat ini yang masih memanas masih mendorong kuat untuk tertekan ya sellernya jadi masih dalam area konsolidasi besar belum ada dorongan yang cukup signifikan pasca penurunan yang cukup signifikan di hari Jumat kemarin itu aja jadi ini yang bisa saya sampaikan ya dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua dan tentunya disini teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dan mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan terima kasih buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh